Intro Halo Sobat Brannly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Diketahui, alat untuk mengukur panjang lapangan foli. Ditanya, pasangkanlah pernyataan dengan jawaban di dalam kotak. Disediakan opsi jawaban A sampai T. Sebelum kita menentukan jawaban yang benar terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai satuan. Pada soal, ditanyakan alat untuk mengukur panjang lapangan foli. Maka, mari kita mengingat kembali beberapa alat ukur panjang. Apa saja ya Sobat Brannly alat ukur panjang itu? Tentu Sobat Brannly sudah familiar dengan alat ukur panjang. Yang pertama, yaitu mistar, atau disebut dengan penggaris. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur panjang kertas, kemudian panjang pensil, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu metelin. Metelin biasanya digunakan oleh penjahit. Yang ketiga, yaitu meteran saku. Meteran saku merupakan alat ukur panjang yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Alat ukur panjang berikutnya, yaitu meteran gulung. Meteran gulung biasanya digunakan untuk mengukur panjang lapangan, kemudian untuk mengukur panjang jalan. Lalu, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman botol. Yang terakhir, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, ataupun ketebalan seng. Oke, sekarang kita tentukan jawaban yang tepat. Alat untuk mengukur panjang lapangan voli. Jawaban yang benar adalah P, yaitu meteran gulung. Selamat belajar, Sobat Brandly. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!